sebelah kita ini ada pohon kelapa ya Bagaimana menurut pendapat bapak atau ibu silahkan ini akarnya di atas ya ini harusnya di bawah ini kok ada akar lagi aneh ya oke saya tidak pernah habis pikir kenapa pohon itu bisa terbentuk begitu ya melihat kami poros barobudur luar biasa unik ya ini ya termasuk ya ini sangat unik ini terpasuk lihat ini akar di sini iya yang harusnya kan di bawah tapi kenapa di atas itu ya Nah ini kebesaran Gusti Allah nih Iya ini fenomena ya ini ya fenomen pohon kelapa yang fenomenal ya tentunya jarang terjadi yang terjadi ya itu kalau bukan karena puasa Allah ya Allah ini termasuk buahnya udah harus dicoba aneh unik padahal ini pernah mau dipotong tetapi enggak apa istilahnya enggak mempunyai ini ada bekas anunya nih jangan song ada bekas nih api potongan hayatannya iya tapi enggak mempan itu aneh sekali dan ini kalau pakai logika ini kan kecil yang ini tuh sana kan berat ya kayaknya kok kenapa enggak rubuh gitu ya ini juga karena kuasa Allah juga mungkin ya ini cuma satu di borobudur ya iya iya Oh ibu sudah kesana juga Oh ya enggak ada yang namanya kelapa bulung ini Oh kelapa bulung itu saat puncak-puncak puncak-puncak Oh bisa menjelaskan Pak itu kelapa apa kelapa bulung ya kelapa bulung tapi kenapa itu kok apa kecil yaitu Kenapa bisa terjadi begitu dulu-dulunya diatukan hama itu Oh gendron namanya kan gendron jadi ya papa binat atau hewan yang makan namanya akan gendron omonggo beriakan mogok ya ya monggo-monggo yunek kan kelembut jatuh ah merdike ngeng hama gendron omonggo gendron tapi karena kuasa Allah pohon ini tidak mati pakai hati terbisa dipanjat dipanjat dipanjat-pana aman ini ya aman itu kalau pakai logika kan itu kan kecil ya Pak ya mayanya kok wah ini rawan tumbang ambruk gitu tahu tapi ternyata masih kokoh kuat itu masuk pengembangan termasuk pengiriman syari-syari pakai lengket saat akan terhambat tapi ya ternyata pokoknya normal itu buahnya juga normal keluar buahnya ini oke tak syuting ini kotak cedak ini kok buahnya normal beberapa janjang gitu ya ini karena kuasa Allah gitu loh kita harus meyakini bahkan apa tanaman pun diberi rezeki dengan keistimewaan keistimewaan ya toh ini kan kalau pohon itu kan butuh makanan kan kalau artinya dari dalam tanah gitu kan dan suplainya tetap lancar sekalipun itu kecil ya Pak ya itu kan enggak ada kambiumnya toh sinradinya akan akan tetep oleh kan lapisan yang terakhir ini kan iya sudah langsung anun di batang langsung gelu gua ini iya itu aneh sekali ya aneh sekali tapi tapi ini pun Ateh ajeng ditegurin boten 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 kok aneh banget penteluh harusnya kan sebagian ini ini kan dibawah enggak ya aneh juga itu ah enggak pakai lagi dengan sebetul nyapin ini kok eh badi Oh ngoten lak becinta jenengan itu anggih logis sering ateng beceng wanggik logis sering semrap jenengan kok ya Monggo pak diniati ibadah ingin cakwah barokah ya guys itu saja ya liputan tentang mengenai ini pohon kelapa yang unik Hai untuk semua viewer yang masih mengikuti channel poros borobudur salam rukun saklawase salam pasaduduran sak mati nih tetap semangat dalam usaha apa saja yes hai 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 hai